Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute Earn More to Give and Invest More. Pada kesempatan hari ini, Jumat 4 November jam 1 lebih 24. Siang kita akan ngulik saham Pegas. Ceritanya ini saya di jam kerja, saya ingin ngulik saham Pegas karena ada yang tanya, ini sudah 4 hari nggak kemana-mana bahkan turun apakah sudah waktunya jual gitu kan. Mari kita kulik lebih lanjut saham Pegasnya, teman-teman. Bagi yang baru lihat channel Youtube Profita ini, saya sampaikan bahwa Pegas ini sudah pernah kita kulik di tanggal 12 Oktober. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, inilah kulik saham Pegas waktu itu. Ini tanggal 12 Oktober. Maaf, ini tanggal 11 Oktober kita kulik. Waktu itu kita kasih judul, asingnya belanja 100 kali lipat di saham Pegas, teknikal analisinya juga menarik. Nah, harganya waktu itu di 1,820. Bagi teman-teman yang sudah beli atau ikut beli di 1,820, apakah sekarang waktunya jual? Mari kita kulik lebih lanjut saham Pegasnya, teman-teman. Ini adalah tampilan saham Pegas. Jadi, waktu kita beli kemarin itu kita di sini, teman-teman. Di tanggal 11 Oktober ini. Ini di sini kita, apa namanya, bikin videonya. Gitu kan. Kemudian naik dan 4 hari ini turun. Nah, sebelum kita kulik lebih lanjut, kita ingin lihat apakah saat naik ini doanya bagaimana. Kita gunakan rectangle. Kita nggak usah lihat belakangnya, karena sudah kita cek dan itu bagus banget. Kita mulai dari seperti ini, teman-teman. Nah, sampai ini 3 hari. Oke, kita lihat dulu pas turun 3 hari ini, dari tanggal 1 November sampai tanggal 3 November, teman-teman. Saat turun 3 hari itu asingnya ternyata akumulasi, gitu kan, akumulasi gede. Dengan KZ beli tanpa jual 17 miliar. Nah, ini kan. Kemudian all-nya kita lihat. All-nya juga akumulasi, gitu kan. Jadi, ini bisa kita katakan fase ini, teman-teman. Pada saat turun ini, ini adalah fase turun semu, teman-teman. Jadi, saat turun ini kita tulis turun semu, teman-teman. Kenapa kok turun semu? Ya, karena saat turun ada akumulasi, gitu kan. Jadi, turunnya turun palsu, turun bohongan. Kemudian saat naik ini, dari tanggal 12 Oktober sampai 31 ada apa? Kita cek, ternyata all-nya ada akumulasi gede banget. Berarti kan, top-nya ini 2 kali lipat. Kemudian asingnya kita lihat. Asingnya kita lihat ada XXXL akumulasi, gitu kan. Ini hampir 5 kali lipat. Berarti kan, ini 469 ribu lot. Dia jualannya belanjanya 2,5 juta lot. Maka pada saat ini, teman-teman, ini ada akumulasi gede banget. Nah, kan. Jadi, bisa kita katakan saham pegas ini masih menarik. Jadi, penurunan 4 hari ini juga masih penurunan yang wajar, gitu kan. Sekarang selanjutnya kita lihat kalau ngomong sudah waktunya jual atau belum, gitu kan. Sekarang ini kita asumsikan teman-teman punya di harga Rp1,820. Di harga di sini, kita asumsikan teman-teman punya di harga Rp1,830 deh. Karena kemarin kita bikin video itu harganya Rp1,820. Kita bikin asumsi Rp1,835 harganya. Maka kalau seperti ini, teman-teman, sementara udah mepet, gitu kan. Teman-teman, yang pertama bisa jual sebagian dulu. Gitu kan, bisa jual sebagian dulu. Karena kalau kita ngikutin bollinger, ini belum ada sinyal jual. Karena ini meskipun merah, baru merah Rp1, kecuali kalau hari Senin besok merah, itu sudah waktunya jual, jadi jual habis barang. Itu kalau ngikutin bollinger. Tetapi, teman-teman, jangan lupakan saham Pegas ini, teman-teman. Kenapa? Ya, tadi udah kita sampaikan. Ini akumulasnya bagus, ini. Gitu loh, ini bagus. Ini turunnya wajar. Bahkan kalau kita ngomongin support resisten, maka supportnya itu ada di sini, teman-teman. Supportnya itu ada Rp1,755. Jadi, kalau sampai nanti Pegas ini turun sampai Rp1,700, itu masih wajar. Kenapa? Masih fast uptrend. Kalau kita perhatikan, nah ini kan. Nah ini, masih fast uptrend. Bahkan kalau turunnya nanti di bawah Rp1,700 deh. Di atas, selama masih di atas Rp1,700, ini, nah ini masih uptrend. Kenapa? Mari kita lihat kalau kita gunakan kontinusnya. Nah, kita ambilkan dari sini. Nah, gitu kan. Nah. Nah, ini kan. Nah, ini masih uptrend, teman-teman. Masih uptrend, gitu kan. Jadi, masih wajar kalau dia koreksi sampai Rp1,700-an. Jadi, kesimpulannya bagi teman-teman yang sudah punya saham Pegas ini, teman-teman kita bisa jual sebagian dulu. YPC lumayan 4%. Lumayan 4%. Kita jual dulu, gitu kan. Kita jual dulu. Tetapi, jangan all modal dulu deh yang dijual. Jangan semuanya dijual, gitu kan. Karena siapa tahu hari Senin mantul, gitu kan. Kecuali kalau Senin ternyata masih merah, berarti sudah muncul sinyal jual. Karena lepas merah, dua bulinger berturut-turut, gitu kan. Nah, gitu. Kemudian, jangan langsung lupakan. Gitu kan. Teman-teman, misalkan disisakan aja satu lot deh untuk penanda. Untuk ditip sendal. Karena ini masih bagus. Nanti kita masuk lagi saat dia mulai muncul pembalikan arah. Nah, intinya saham Pegas ini masih cakep untuk kita ikutin, teman-teman. Kalau teman-teman sudah jualan, jangan langsung dilupakan. Nanti kita ikutin, kita masuk lagi apa saham ini. Ini seperti yang ditulis di channel Telegram Profita, teman-teman. Mari kita lihat channel Telegram Profita, teman-teman. Nah, ini kita bilang tadi. Tadi jam 9 pagi, kita bilang akumulasi masih menarik. Asing net buy. MA-nya masih perfect uptrend yang belum punya. Ikutin, yuk. Gitu kan. Kata-katanya ikutin, gitu kan. Boleh masuk saat muncul centil atau golden cross. Gitu kan. Nah, jadi ini. Jadi ini adalah channel Telegram Profita. Kita bahas apa namanya, Pegas tadi jam tanggal 4 November, jam 9 pagi. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke channel Telegram Profita, ini adalah salah satu fasilitas bagi peserta privat. Jadi bagi teman-teman yang belum paham tentang saham, pengen belajar saham yang komprehensif, teman-teman bisa ikut kelas privat Profita. Berikut informasi tentang kelas privat Profita, teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Komis privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi definisi, gom syargi, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok, dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan school logist trading. Jadi kelas privat Profita itu sangat lengkap, materinya mulai dari nol, sampai mampu melakukan analisa, hingga cuan. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit, yang nggak dinengerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta, itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih, sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang, sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Dan nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam Bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih analisa saham di saat jam Bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jawab langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jawab langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat, dan bahasa tentang Pegas. Kesimpulannya adalah, Pegas ini, kalau teman-teman mau jualan, kita asumkan punya hadiah harga Rp 1.830-an, silakan dijual dulu, YPC yang penting cuan, gitu kan, tetapi jangan dilupakan. Kalau senen merah, berarti sudah jual habis. Tetapi jangan lupa, sekali lagi, ini masih uptrend, dan MA-nya pun masih perfect uptrend. Nah ini, MA 5, 20, 60, 120, dan MA 200, sudah berurutan. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa perhatikan disclaimer di akhir video ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.